Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'du Jalinallahu aiyyakum min ahlil khairi wa sa'da fi dini wa dunya wa lahiru amin Allahumma amin Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia berbahagia di akhirat Berbeda, berpihak, atau apapun yang terjadi Sesama orang-orang Islam kita ingin dan bercita-cita dengan cita-cita dan keinginan yang sama Sayyidun fi dunya, sayyidun fi ma ba'da Amin Allahumma amin Ada yang selalu tanya Ini kok channel baru? Saya pertegas ini channel lama Ini channel saya yang sebelumnya Kamu bisa klik tentang channel ini Dibuat pada bulan Juli tahun 2022 Dan videonya video-video lama semua Masalah subscriber Ya mungkin saya ada kesalahan teknis ketika mengaktifkan kembali Sehingga subscribernya terhapus atau bagaimana Tapi tidak ada masalah Selama masih bisa nge-upload video Masih bisa nge-upload konten Saya masih bisa menyampaikan apapun Alhamdulillah Masalah subscribernya Malah mulai dari Nur atau apa Itu cuma masalah teknis ya Kemudian seperti janji saya ini Sudah masuk kepada sesi kedua Saya mengulas dengan ulasan Dari orang yang hadir langsung Menyaksikan langsung Dan memperhatikan Selama ini kita lihat Orang-orang yang mengulas itu kan biasanya Ya seperti saya sebelumnya Hanya melihat dari konten Lalu mengambil cuplikan ini Cuplikan itu Insya Allah Saya tidak melakukan hal semacam itu Tapi saya akan melakukan hal yang mungkin Ya sedikit lebih sempurna dari itu Karena saya hadir langsung Biar ada bedanya Ketika saya mengulas hanya dari Cuplikan-cuplikan video Atau saya mengulas ketika saya langsung Berinteraksi dengan semua pihak Mulai dari Buya Kurtubi Kemudian Habib Hanif Kemudian Taukumudakori Kemudian Gus Jazuli Bahkan dengan moderatornya Saya kenal dekat ya Kenal baik Bukan kenal dekat Kemudian dengan Gus Wafi Dengan Gus Rumail ya Bahkan saya ketemu dengan mereka semua Hatta dengan Kihaji Imaduddin pun Saya ketemu ya Jadi ini sudah ulasan dari orang Yang saya anggap ya Saya maksudnya Sangat maju Pengetahuannya Tentang orang-orang yang Akan saya bicarakan Sangat maju itu maksudnya Akan saya ketemu ya Yang lain kan belum tentu ketemu ya Begitu Bagian pertama adalah Sering kita mendengar bahwasannya Debat itu tidak Nitral Tuan rumahnya berpihak Penyelenggaranya Tidak berdiri di tengah Itu sering sekali saya dengar Saya pertegas justru Kalau kita teliti Memperhatikan Fokusnya kepada Dalannya perdebatan Keputusan dari moderator itu Ada beberapa poin Yang justru berpihak Kepada timnya Kihaji Imaduddin Kamu boleh tidak setuju Dengan saya Tetapi saya akan Sampaikan sesuatu Yang kamu bisa bandingkan Sejauh mana akurasi Dan dari yang saya sampaikan Perlu diketahui bahwasannya Timnya Kihaji Imaduddin Itu minoritas Hanya diwakili Beberapa orang saja Mungkin yang masuk Di dalam 5 orang Plus yang berdebat 4 orang atau 5 orang Maksimal 10 Sementara supporter juga Masih jauh lebih banyak Dari yang pro Ba'lawi Daripada yang kontra Begitu juga Orang-orang dari Panitianya Atau apapun Itu Kalau misalnya Mau ditarik Secara pilih yang mana Ya mungkin memang jelas Namanya itu Disebutnya Tuan rumah Apalagi Buya Kurtubi Itu adalah Termasuk dari Durianya Sunan Gunung Yati Dan yang mengadakan acara Adalah kesepuhan Atau kesultanan Di Banten Dan Buya Kurtubi Adalah salah satu Keturunannya Jadi Tuan rumah Ini panggung ada di Ini pertandingan Ada di panggung Atau ada di lapangan Tuan rumah Tetapi Saya malah Agak miris Kalau ada orang Yang berkata bahwa Moderatornya Tubagus Imam Bukhari Itu tidak netral Justru saya Apalagi tidak netral Di sini dimaksudkan Membelah Ba'lawi Justru kalau Anda jeli Tubagus Imam Ibrahim ini Lebih menghormati tamu Lebih berusaha memenuhi hak-hak mereka Walaupun Kalau kita perhatikan Justru di sini Ada ketidakadilan sebetulnya Dimana ketidakadilan itu Lebih menguntungkan pihaknya Kayak Haji Imanuddin Yang pertama Kita sudah tahu Bahwa sebelumnya Tubagus Imam Ibrahim itu Sudah menegaskan Di berbagai podcast Apa yang ditegaskan Tentang taslim Apa poinnya Buya Kurtubi meminta Kalau Buya Kurtubi menang Kayak Haji Imanuddin kalah Maka Buya Kurtubi Siap taslim Dengan pendapatnya Kayak Haji Imanuddin Tapi dengan syarat Kayak Haji Imanuddin juga Memperlakukan Teori atau prinsip yang sama Ketika Kayak Haji Imanuddin Ditelepon Oleh Tubagus Imam Ibrahim Kayak Haji Imanuddin Menjawab Siap akan Artinya Sepakat Debat antara Buya Kurtubi dengan Kayak Haji Imanuddin Siapa yang menang Maka harus mendukung Eh harus didukung Pendapatnya oleh Siapa yang kalah Buya Kurtubi kalah Harus mendukung pendapat Kayak Haji Imanuddin Kayak Haji Imanuddin kalah Harus taslim Dan mendukung pendapatnya Buya Kurtubi Itu awalnya Lalu kemudian Di tengah jalan Mendekati Hariha Tiba-tiba Kayak Haji Imanuddin itu Secara sepihak Menyampaikan surat Bahwa tidak bisa hadir Dan mengutus Perwakilan resmi Dari Kayak Haji Imanuddin Yaitu lima orang Ya dua orang Di antaranya Sayyid Modakori Dengan Gus Jazuli Sementara Kayak Haji Kurtubi Tidak mewakili Kepada siapapun Tapi tetap Buya Kurtubi Hadir bersama timnya Maka Posisi yang berdebat ini Yang satu pihak Bukan wakil Kenapa? Karena yang datang orangnya Yaitu Buya Kurtubi Yang sebelah pihak Adalah Perwakilan Dari Kayak Haji Imanuddin Maka pantas Kalau Buya Kurtubi Menagih kesepakatan awal Saya maunya debat Sama Kayak Haji Imanuddin Dengan kesepakatan Siapa yang kalah? Dia taslim Karena Kayak Haji Imanuddin Mewakili kepada kalian Maka kalian harus sama Dengan Kayak Haji Imanuddin Artinya Kalau kalian kalah Berarti kalian taslim Artinya Kayak Haji Imanuddin taslim Karena tasorrufnya Atau Apa yang dilakukan oleh wakil Sama dengan yang mewakilkan Sama dengan kamu Kalau mewakilkan orang Untuk Menikahkan anak Maka dia menikahkan Sebagaimana kalau kamu yang menikahkan Dan sah pernikahannya Sebagaimana kalau kamu yang menikahkan Itu prinsip wakil Seharusnya Ini adalah Ketetapan yang adil Buya Kurtubi Kalau kalah dengan wakilnya Kayak Haji Imanuddin Buya Kurtubi taslim Kalau wakilnya Kayak Haji Imanuddin kalah Maka Kayak Haji Imanuddin taslim juga Kenapa? Karena sudah mewakilkan Sudah pasrah Tetapi Justru Bagian dari Perwakilan Kayak Haji Imanuddin ini Diberikan waktu Untuk Mendebat Atau tidak setuju Dengan perseratan itu Lalu mereka menyampaikan narasi Oh tidak Kalian kan tidak Mewakili Robito Halawiyah Kalau misalnya Kalian mewakili Robito Halawiyah Dan kalian kalah Maka Robito Halawiyah Juga harus taslim Sama dengan kami Kalau kami kalah Maka kami Yang mewakili Kayak Haji Imanuddin Kayak Haji Imanuddin pun Harus taslim Ini sudah tidak Tidak sinkron Logikanya Kenapa tidak sinkron? Kayak Haji Kurtubi Itu dari awal Memang tidak pernah Bicara mewakili Robito Halawiyah Tetapi datang Sebagai personal Debat Min to min Person to person Kayak Haji Imanuddin Berdebat dengan Buya Kurtubi Sementara yang lain Itu timnya Jadi ketika ternyata Kayak Haji Imanuddin Tidak datang Terjadi taukil Atau pewakilan Hanya di pihak Kayak Haji Imanuddin Sementara di pihak Kayak Haji Kurtubi Tidak ada perwakilan Memang orangnya yang datang Kenapa tiba-tiba Muncul lagi RA Sehingga kalau kalian kalah Harus RA Sejak awal sudah Ditegaskan oleh Tubagus Imam Ibrahim Ini tidak soal Lembaga dengan lembaga Ini adalah soal Orang-orang yang pro Dan orang-orang yang kontra Dengan tesitnya Kayak Haji Imanuddin Person to person Itu kan sudah disepakati Di awalnya Jadi semestinya Persyaratan itu Harus diterima oleh Wakilnya Kayak Haji Imanuddin Kalau tidak Tidak perlu debat Tetapi debat tetap dilanjutkan Dan mereka sudah dikasih Satu keuntungan Yaitu tidak perlu Mewakili Haji Imanuddin Dan saya tegaskan Ketika Buya Kurtubi Membentak Itu pra debat Belum masuk ke debatnya Itu justru ketika Buya Kurtubi itu Ingin mempertegas Masalahnya Kalian itu mewakili Kami tidak mewakili Kenapa Kalian mewakili Maka yang mewakilkan Harus sama-sama taslim Terus kami Tiba-tiba dianggap Mewakili Robito Sehingga Robito Harus taslim Sementara sepakatnya Di awal Saya debat dengan Keimat Tidak ada saling mewakilkan Keimat mewakili yang kontra Atau yang pro Dengan tesisnya Ini mewakili yang kontra Dengan tesisnya Tidak ada kaitannya Dengan Robito itu Nah ketika Justru Tuh bagus Imanuddin Tetap menerima Hujahnya Syed Modakoli Dan kawan-kawan Itu kan sudah Menguntungkan dia Sebetulnya Jelas ya Jelas menguntungkan dia Dan dari pihak ini Tidak ada yang protes Walaupun dengan Ya mungkin sedikit logika Yang seolah-olah benar Tapi agak melenceng Tiba-tiba Angkat-angkat tentang RA tidak mewakilkan Kepada mereka Atau RA tidak taslim Kalau mereka taslim Seolah-olah mereka Wakil dari RA Sama dengan Keimatuddin Tidak taslim Walaupun wakilnya taslim Walaupun sama-sama mewakili Padahal Ini tidak mewakili Sementara Pihaknya Keimatuddin itu Yang diwakili Satu ya Bagian yang kedua Itu dalam teknik pelaksanaan Kita kan dengar Apa yang Menyebar di luar itu Oh gimana sih itu Timnya Pro Walawi itu Gimana sih itu Orang-orang yang kontratesnya Keimat Ditanya apa Jawabnya apa Kenapa begitu Gara-gara mendengar Presentasinya Habib Hanif Tidak menjawab Presentasinya Tim Kehaji Imaduddin Ketika membacakan Tulisan dari Kehaji Imaduddin Jadi sesi pertama Adalah mereka Membacakan tulisan Kehaji Imaduddin Artinya menyampaikan materi Mestinya kalau adil Sesi kedua Mereka Tim yang kontra Juga mempresentasikan Materinya Tapi kok malah Posisinya Tim yang Pro Walawi ini Malah harus menjawab dulu Bukan mempresentasikan Kenapa tiba-tiba Cuma dia yang Mempresentasikan materi Sementara tim lawan Harus menjawab Mestinya kan Sama-sama Mempresentasikan Makanya Habib Hanif itu Sudah menyusun materi Ya dia Sampaikan materinya Loh kok Tidak menjawab Kan belum sesi Tanah jawab Mestinya kan begitu Adilnya kan begitu Sama-sama Menyampaikan presentasi Lalu nanti Sesi kedua Dari pihak ini Menanyakan Persoalan dalam presentasinya Atau dari pihak yang Pro Kemal ini Mempertanyakan dari presentasinya Sehingga nyambung Itu ya Jadi dari tekniknya Tapi saya anggap Itu bukan kesengajaan Mungkin ini Entah Wallahu'alam Ya kalau Menurut saya Tekniknya keliru Kelirunya itu Ya mestinya ya Fair Sesinya itu fair Sesi mempresentasikan Sesi mempresentasikan Sesi ngerot Atau membantah Sesi membantah Jangan tiba-tiba ini Ada sesi mempresentasikan Sementara yang satunya Langsung sesi membantah Nah kebetulan Yang mau membantah Dia punya materi kan Emang Mau disampaikan dulu materinya Emanglah dianggap Anda cuma ceramah Enggak menjawab pertanyaan Ya memang belum momennya ya Kemudian kalau masalah Apa yang ditanyakan Terus apa jawabannya Itu nanti Saya ulas selanjutnya Ini Saya hanya bicara Dua alasan besar Justru keputusan dari Tuan rumah itu Sebagai moderator Justru sangat menguntungkan Pihaknya Ke Haji Madudin Dan saya salut Dengan kebijaksanaan Tuan rumahnya Yaitu Itu Bagus Patul Adim Ya sudah Kalau buntu Dan itu juga Menerima keberatan Dari timnya Ke Haji Madudin Walaupun secara logika Mestinya tidak diterima Tapi diterima Itu justru keberpihakan Tuan rumah Kepada tamu Karena minoritas Dihargai Minoritas itu Harus diperlakukan Lebih daripada mayoritas Tamu yang baik Apa Tuan rumah yang baik Mereka ini tamu Akhirnya ya sudah Daripada mentok Di masalah taslimnya Sama-sama tidak mau Ya sudah Tidak ada taslim-tasliman Anggap ini Sebagai Mengkaji saja Jadi semuanya silahkan Sampaikan hujahnya Masing-masing Karena ini mungkin Masih tahap pertama Nanti akan tahap lagi Tahap dua Tahap tiga Dan seterusnya Jadi itu justru Enggak moderatornya Enggak Tuan rumahnya Juga justru sangat Menghargai tamu Memberikan mereka Menurut saya Hak lebih Memberikan mereka Fasilitas lebih Dalam perdebatan itu Daripada Tuan rumahnya Itu sendiri Fasilitas lebih Yaitu keberatan mereka Diterima Walaupun sebetulnya Alasannya kurang tepat Yang kedua Mereka diberikan sesi Untuk menyampaikan materi Lebih dulu Dan lawannya Tidak ada waktu Untuk memberikan materi Justru langsung Membantah Dan yang ketiga Karena mereka Tidak siap taslim Akhirnya ya sudah Ini tidak perlu ada taslim Itu tiga poin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh